bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya sobat miftah jumpa lagi dengan saya miftah di channel miftah arrahman ya sobat jadi pada video kali ini saya mau ngelanjutin nge-review jenis-jenis sipoporus yang ada di farm saya dan sekarang kita akan nge-review salah satu jenis yang sebetulnya di video sebelumnya pernah kita review cuma versi yang lain teman-teman ya jadi ada satu jenis yaitu jenis blood red blood red ini kita punya dua versi yang pertama versi yang bottom sword yang swordnya cuma satu itu teman-teman yang high finnya besar sekali yang teman-teman pernah lihat di video kita sebelumnya nah yang sekarang ini adalah yang versi layer tail atau ekor cabang ya jadi ada yang ekornya satu ada juga yang ekornya cabang dan untuk jenis ini dia memiliki dorsal itu shark fin ya atau dorsal seperti ikan hiu nah penasaran ikannya seperti apa saksikan terus video ini ya teman-teman jadi ini ikannya udah kita masukin ke dalam soliter dan teman-teman bisa melihat penampakan dari ikan jenis ini ya warnanya merah seperti darah makanya ikan ini disebut dengan jenis blood red atau darah merah nah cuma blood red versi ini berbeda dengan blood red yang sebelumnya kita review kalau sebelumnya kita review dia punya ekor itu bottom sword ya dan dorsalnya yang luar biasa gondrong sedangkan untuk blood red yang jenis ini atau versi ini dia itu memiliki ekor layer tail ya teman-teman teman-teman bisa lihat itu cabangnya dua dan ini yang paling dekat dengan kita ini yang betina teman-teman bisa melihat di sirip analnya sedangkan yang sebelahnya ini jantan dan ini ekornya sudah ke arah fail tail ya jadi dia mirip mirip layer tail tapi dia berselaput berselaput dan untuk dorsalnya ini kadang disebut juga dengan shark fin shark fin atau dorsal hue walaupun ya ini masuknya ke high fin juga setiap dorsal yang memanjang ya dia masuknya high fin nah cuma ini karena sudah dewasa gonopodiumnya sangat panjang ya teman-teman bisa lihat ya tapi untuk segini insyaallah sih masih bisa membuahi teman-teman ya karena belum terlalu panjang ini masih bisa untuk membuahi dan kita juga masih punya jantan-jantan yang gonopodiumnya masih belum terlalu panjang sehingga insyaallah sih untuk betinanya bakal terbuahi aja gitu bakal terbuahi insyaallah nah teman-teman bisa lihat untuk jenis ini dia memiliki mata yang berwarna merah menandakan bahwa dia adalah jenis yang albino ya dia albino kalau albino dalam live mirror itu dia matanya merah ya dan semua peternak sudah ya semua peternak juga insyaallah menyadari bahwa untuk ikan albino memang dia memiliki fisik yang lebih ringkih dalam artian dia lebih mudah sakit dibandingkan dengan ikan yang matanya hitam tapi kita kembalikan kepada pembiasaan ya teman-teman jadi kalau ikan itu terbiasa ditenak secara outdoor ya seperti teman-teman lihat ini ini kan kita ya dibilang outdoor tapi semi outdoor ya jadi kita tetap pakai atap cuma untuk perubahan suhu walaupun suhunya dingin insyaallah ikan ini tetap bertahan ya soalnya dia sudah terbiasa ditenak secara outdoor jadi gitu teman-teman teman-teman bisa membandingkan ya perbedaan dengan blood rate yang sebelumnya kalau ini dia memiliki ekor layer tail dan juga dorsalnya shark fin ya walaupun ya sama aja ya ini high fin juga jadi gitu aja teman-teman untuk review jenis blood rate layer tail pada video kali ini semoga video ini bermanfaat buat teman-teman makasih banyak telah menyaksikan jangan lupa like, komen, dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton